assalamualaikum Hai semua di video kali ini dapur mama ninda ingin berbagi resep puding lumut yang legit dan super lembut bagi bunda-bunda yang mau tahu cara membuatnya ikutin terus videonya sampai selesai ya tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya juga ya bun biar bunda jadi orang pertama yang melihat video terbaru dari dapur mama ninda yang pertama bahan puding lumut 2 butir telur 150 gram gula pasir 2 saset santan karak 550 mili air seperempat sendok teh garam 1 sendok teh vanili bubuk disini ada jus pandan yang terdiri dari 10 daun pandan yang di blender dengan 150 mili air lalu disaring dan hasilnya seperti ini setengah sendok untuk makan pasta pandan dan yang terakhir satu bungkus agar-agar putih pertama-tama siapkan wadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan vanili bubuk selamat menikmati sampai bahan-bahan tercampur rata kemudian tambahkan satu bungkus agar-agar putih supaya warna pudingnya tidak pucat ditambahkan setengah sendok makan pasta pandan aduk sampai tercampur rata puding siap dimasak dimasak dengan api sedang ya kalau mau buat tekstur lumutnya besar-besar jangan terlalu sering diaduk-aduk tapi kalau mau teksturnya halus sering-sering diaduk ya bun disini Mama Ninda mau tekstur lumutnya sedang jadi diaduknya sesekali aja lalu masak sampai mendidih wah lumutnya sudah mulai bermunculan dan banyak kalau sudah mendidih seperti ini matikan api kompornya untuk mendapatkan puding tanpa endapan air wow lumutnya cantik sekali lalu tuang ke cetakan dan gelas ya lalu kita diamkan sampai set dan mengeras ya bun lalu kita buat puding mentega bahan-bahan puding mentega atau bahan A ada 4 butir kuning telur 100 gram butter 200 gram susu kentau manis dan 1 sendok teh vanili kemudian bahan B ada 600 ml air 1 bungkus agar-agar putih dan 4 sendok makan gula pasir atau 65 gram untuk bahan A siapkan wadah masukkan 4 butir kuning telur selamat menurunkan sampai jumpa selamat menikmati sampai tercampur rata ya bun kita masak sampai mendidih dengan api sedang ya sambil terus diaduk ya supaya tidak menggumpal setelah mendidih matikan api kompornya lalu masukkan dua centong bahan B ke bahan A aduk-aduk sampai tercampur rata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kurang lebih satu jam nah ini dia bunda puding lumutnya sudah jadi wah cantik sekali ya bun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati